halo halo teman-teman kembali lagi di video kali ini nah seperti biasa untuk video kali ini aku mau kasih beberapa tips dan beberapa saran yang mungkin akan bermanfaat untuk kalian bagi teman-teman pecinta softline nah untuk teman-teman disini aku ada dua produk yang udah nggak asing banget bagi kalian yang sering banget pakai softline ya atau mungkin kalian juga bingung antara apakah boleh oke ketika kita menggunakan softline ini dikasih air biasa terus pertanyaan lain-lain yang muncul mungkin apakah boleh ya kita memberikan instu ataupun air yang bukan seharusnya ditaruh di mata tapi kita taruh mata nah apakah itu boleh dan bolehkah juga merendam atau memberikan tetes mata dengan air yang ada pada softline ya teman-teman nah oke langsung saja disini ada dua produk yaitu pertama adalah air untuk merendam softline yang kedua adalah air untuk tetes mata ketika kalian menggunakan softline nah dua ini adalah produk yang sangat-sangat berbeda kalau kalian lebih amatin lagi untuk yang pertama dia itu ada produk x2 comfort ya teman-teman jadi fungsinya dia itu adalah untuk merendam softline nah ketika kalian menggunakan softline itu di dalam air softline jadi kalau kalian untuk teman-teman pemula tempat softline itu seperti ini ya tempat softline nah jadi dia ini fungsinya untuk merendam softline dan membuang bakteri yang ada pada softline jadi untuk tampilannya biru seperti ini lalu dia itu ada kandungan esteril aqueous isotonic solution containing sodium chloride potassium chloride di sodium e-detate which combine polyphenate 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 dipole my loss and sodium phosphate buffer nah kalau ada persalahan penyebutan mohon maaf ya mohon maklum ya mungkin ada teman-teman yang ada saran bisa dikasih tahu bagaimana pembacaan yang benar nah untuk pemakaian softline ini sendiri air softline nya kita tinggal dimasukkan ke dalam sini teman-teman nah tinggal dimasukkan nah sebelum itu kita buang dulu air yang ada di softline nah tinggal dimasukkan di sini tinggal beberapa tetes yang mungkin bisa kalian gunakan ini fungsinya adalah untuk merendam softline jadi beda ya antara merendam softline dan untuk meneteskan apa namanya meneteskan air ketika mata kita kering biasanya kalau kita pakai softline itu mata kita gampang kering teman-teman apalagi kalau kena angin atau berburu darah karena sangat disenjurkan untuk membeli tetes matanya sendiri bukan insto ya kalau insto itu dia tidak ada fungsi untuk menemukan softline oke kembali lagi teman-teman jadi agak terjedah ya mohon maaf agak kepotong gitu nah aku lanjutkan lagi untuk pemakaian dari ini untuk pemakaian dari apa namanya eh tetes mata S2 ini yang fungsinya memang benar-benar untuk ketekanan yang memiliki mata pake softline yang suka pake softline jadi disarankan banget pake ini ya nah beda sama insto ya seperti yang katakan tadi jadi itu tinggal ditelesin mata di mata aja tinggal ditelesin aja di mata gini oke pemakaiannya tuh kayak mata-mata berair kayak abis nangis gitu tapi setelah itu tuh dia nggak kering lagi dan dia juga ringan nah untuk selain itu kalian sangat dianjurkan ya ketika kalian memakai softline akan lebih baik yang kalian gunakan untuk tes mata itu yang pakai ini jadi kalian jangan menggunakan ini untuk meneteskannya di mata jadi itu kurang baik karena beberapa sisi yang aku tahu di atau beberapa hal yang aku tahu ketika kalian pakai ini bisa saja mata kalian bisa teriritasi karena kenapa softline ini softline ini adalah softline antiseptic atau antibiotik untuk menghilangkan keman-keman yang ada di softline nah ketika dia diangkat itu jadi kita masukkan mata dia akan berbeda ketika kalian menggunakan cairan ini dengan dengan fungsi menyegarkan mata kalau kalian pakai ini dia bisa saja formalasinya itu berbeda teman-teman nah mungkin itu ya untuk pengetahuan antara bagaimana perbedaan tidak bolehnya digunakan ini sebagai penetes mata dan dianjurkannya X2 yang penetes mata ini untuk harganya sendiri dia relatif murah ya kalau ini hanya 30 ribuan pemakaiannya jangan lama jangan panjang kalau yang ini dia pemakaiannya tergantung kalian memakai softline kalau kalian sering pakai softline maka juga akan sering memakai ini karena kalian akan mencucinya dan untuk merendamnya juga akan menggunakan ini nah oke sekilas itu semoga bermanfaat untuk kalian yang melihat dan stay terus dengan video-video aku semoga kalian termotivasi Atau pun memberikan kata edukasi kepada kalian Terima kasih lah PT EMT bye byeaaaa